Kembang jelita peruntuh tahta jelit 21 bagian 1. Beberapa perwira diam-diam menggerutu, beberapa lagi menahan rasa geli. Malahan Kongsun Hui yang tahu kandungan perasaan Bu Sem Kui itu pun berkata menggoda, Bu Chong Peng, si cantik yang pernah menolongmu di kebon semangka itu ternyata masih kau kenang terus. Keruan Bu Sem Kui tambah kebuakan dan tidak menjawab. Sementara Lekan Hui telah berkata, Sudahlah, kita bicara saja dari tadi. Ayo cepat ke istana untuk menelanjangi pangeran Sengong dan komplotannya. Kita sedang menang angin, bagaimana kalau kita tuntut satu hal lagi tiba-tiba Tio Tong hal berkata. Tuntutan apa lagi? Tio Chong Peng tuduhan bahwa Lian Chong Peng adalah pengkhianat haruslah dicabut. Nama, kedudukan dan harta miliknya harus dipulihkan. Benar. Setuju. Lian Kong sendiri sebetulnya tidak setuju, biarpun hal itu menyangkut kepentingannya. Tindakan itu berarti menekan dan memaksa Kaisar Chong Cheng, yang berarti mengurangi kewibawaan Kaisar. Tetapi para perwira sahabat-sahabatnya itu sudah bersorak-sorak membulatkan tekat, dan Lian Kong agaknya takkan mungkin menolak. Kita pulihkan nama baik Lian Chong Peng demi tertibnya kebenaran dan tersinkirnya kepalsuan. Biar pemerintah menghargai abdi-abdi setianya, bukan penjilat-penjilat yang pintar bikin laporan palsu. Siapa yang masih berani menyebut teman kita ini sebagai pengkhianat? Kita cincang habis tubuhnya. Kemudian Lian Kong setengah dipaksa untuk masuk ke rumah menteri siang kean, dan di situ dia dipaksa melepaskan pakaian bututnya untuk diganti dengan seragampang lima yang rupanya memang sengaja sudah disiap-siapkan oleh teman-temannya. Ketika Lian Kong keluar kembali sudah dalam pakaian barunya, teman-temannya pun bersorak-sorak sehingga di rumah itu seolah-olah sedang ada resta. Sementara Lian Kong sendiri cuma nyengar nyengir tak berdaya. Seorang pewira kemudian berkata, sebentar lagi matahari terbit ayo kita segera ke istana. Baik, kita berangkat. Pasukan pun diatur, kemudian berangkatlah mereka semua seperti menuju ke medan tempur. Memang mereka siap bertempur melawan komplotan Chowasang yang merupakan musuh dalam selimut. Sebelum menghadapi musuh-musuh dari luar, penyakit dalam tubuh sendiri mesti lebih dulu dilenyapkan. Ujung terdepan barisan adalah pasukan bersenjata, lalu tandu yang dinaiki siang koan hai di tengah, didampingi siang koan heng dan helian kong yang berjalan kaki. Lalu di belakang tandu kembali barisan prajurit yang panjang, sehingga menteri siang koan benar-benar terkawal sekuat-kuatnya. Panjangnya iring-iringan yang seperti seekor ular raksasa menggeleser di tengah-tengah kota Pak Hia pagi hari itu memang mengejutkan banyak pihak. Di dalam tandunya siang koan hai sampai hampir meneteskan air metu karena gembiranya, karena begitu meluap-luap semangatnya. Disingkapkannya tirai tandu, katanya kepada anak lelakinya yang melangkah tegap di samping tandu sambil membawa pedang, Ah heng, hari seperti ini apakah pernah kita impikan? Di luar dugaan ayahnya, siang koan heng menjawab, sering, ayah. Sejak dulu aku yakin pasti akan datang suatu hari di mana cohawasan takkan bisa bertahan dengan segala kebohongannya, meskipun kelihatannya hal itu seperti mimpi saja mengingat betapa kuatnya komplotan busuk itu mencengkeram pemerintahan. Namun hidup yang berharga hanya terdiri dari dua urusan pokok, yaitu bermimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Yang tidak berani mengimpikan apa-apa, juga takkan mendapatkan apa-apa, hidupnya cuma menuruti garis nasib saja. Siang koan heng tertawa, biasanya kalau orang dituduh bermimpi, tentu akan marah. Sedang kau agaknya malah menganggap mimpi itu keharusan bagi orang yang ingin membuat hidupnya berharga. Koma mengimpikan dan mewujudkan, ayah. Siang koan heng melengkapi kata-kata ayahnya. Kalau si gembala cilik temu jang tidak memimpikan padang gembalaan luas untuk ternaknya, mana mungkin dia bangkit. Menaklukkan sepertiga dunia, membawa bangsa Mongol ke puncak kejayaannya, dan mati sebagai jangisahkan. Helian Kong yang berjalan di sebelah lain joli itu, mendengarkan percakapan ayah dan anak itu. Semula Helian Kong merasa hambar, ia ikut ke istana hanya untuk menuruti dan menyenangkan teman-temannya, semangat pengabdiannya kepada kerajaan hampir luntur diguyur kekecewaan yang bertubi-tubi. Namun sambil berderap bersama pasukan itu dan mendengarkan percakapan siang koan heng dan ayahnya, setitik demi setitik semangat Helian Kong mulai menggumpal kembali. Ini adalah mungkin sekali pukulan terakhir buat cohawasan, kemenangan sudah titik di depan mata. Kenapa ia harus keluar dari barisan selagi kemenangan tinggal selangkah lagi? Kenapa ia harus tidak ambil bagian dalam langkah kemenangan itu? Tiba-tiba langkah Helian Kong jadi lebih tegap, lebur dalam derap beribu-ribu prajurit yang berbaris di depan dan belakangnya itu. Berderap ke istana. Sampai kemudian punca atap istana. Sudah nampak di depan, berkilat kena sinar mentari pagi. Kelihatannya tenteram, sebab bagian lain masih nampak kabut menyaring cahaya. Cuma dari tempat seteduh itulah metu airnya segala kericuhan tak habis-habisnya yang menyangkut jutaan penduduk tak tahu apa-apa. Namun tiba-tiba barisan itu berhenti, sehingga siang kean hai heran dan menjengukkan kepalanya keluar joli. Ada apa seorang perwira rendahan berlari-lari kecil dari barisan depan dan melapor kepada siang kean hai, bucong peng menyuruh hamba lapor kepada tai jin, di depan ada pasukan lain. Menghadang kita. Muka siang kean hai menegang dan menoleh kepada helian kong, bagaimana, helian cong peng? Tai jin tetap di sini saja. Saudara siang kean, jagalah hayahmu. Biar aku lihat ke depan. Lalu helian kong pun berlari-lari kecil ke ujung barisan yang berhenti itu. Cukup panjang deretan prajurit yang harus dilewati helian kong. Dan setelah sampai di ujung barisan, nampaklah Tio Tong Hai, Bu Sem Kui dan lain-lainnya sedang bersitegang leher dengan seorang panglima lain yang pasukannya menutupi jalan. Maaf, Sri Baginda sendiri yang memerintahkan aku menutup jalan ini dari pasukan manapun yang tidak membawa izin Sri Baginda sendiri. Saudara-saudara boleh menghadap Sri Baginda, tetapi tidak dengan pasukan, kata panglima penghadang itu. Namanya Song Leong, dikenal sebagai orang yang tidak menjilat kepada cohawasan, namun juga tidak ikut-ikutan kelompok perwira yang ingin mendongkel cohawasan. Jadi tergolong netral. Munculnya Helian Kong mengagetkan Song Leong, sebab Helian Kong sudah diumumkan sebagai buronan. Cepat Song Leong melompat mundur dan tangannya sudah menempel gagang pedang, siap pula memerintahkan pasukannya untuk bertindak. Namun Helian Kong jauh lebih cepat menghunus pedang sambil melompat. Tangan kiri mencengkeram baju Song Leong dan tangan kanan menempelkan pedang ke leher Song Leong. Mau menangkapku, Sung Cham Chi yang ternyata Song Leong tidak susut nyalinya. Sahutnya tegas, biarpun aku dibunuh, aku takkan ingkar dari tugasku. Aku berkewajiban menangkap pengkhianat seperti kau. Siapa bilang aku pengkhianat pihak istana? Ada beberapa pihak istana. Pihak yang mana? Maklumat itu ditanda tangani oleh Kaisar sendiri, dan dibacakan oleh Wan Hoaim di hadapan para panglima. Kau tahu, Wan Hoaim itu siapa orang istana? Ya jelas orang istana, goblok. Maksudku, begundal siapa dia? Kali ini Song Leong bungkam. Biarpun dia adalah prajurit yang tidak ambil pusing tentang. Tangan kiri mencengkeram baju Song Leong dan tangan kanan menempelkan pedang ke leher Song Leong. Sikut-sikutan di istana, pokoknya menjalankan perintah sebaik-baiknya, namun tentu saja dia paham Wan Hoaim itu begundal siapa. Helian Kong tertawa dingin dan melepaskan cengkeramannya sambil sedikit mendorong, sehingga perwira itu terhuyung-huyung mundur. Kata Helian Kong, Sung Cham Chiang, aku tahu kau jujur dan sungguh-sungguh mengabdi kepada kekaisaran. Tapi kau terlalu malas berpikir tentang kenyataan yang berlangsung di istana. Kau berlagak tidak tahu kalau di istana ada komplotan busuk yang memalsukan semua kebijaksanaan kaisar demi keuntungan kelompok mereka sendiri. Kalau kau percaya aku seorang penghianat, lalu cohawasan itu apa? Pahlawan? Selama itu pasukan Song Leong melihat juga perlakuan yang dialami panglima mereka, namun mereka tidak berani bertindak karena melihat pasukan yang di belakang Helian Kong terlalu besar jumlahnya. Untuk menggertak pasukan-pasukan pengikut cohawasan, maka pasukan itu mengibarkan bendera-bendera, sehingga pihak lain bisa melihat seberapa panjangnya barisan itu. Selagi Song Leong ragu-ragu, Tio Tong Hai pun maju untuk menengahi, sudahlah, Helian Chong Peng. Song Cham Chiang ini kan hanya menjalankan tugas, tanpa menyadari kebusukan cohawasan. Kemudian Tio Tong Hai memutar tubuh gemuknya menghadapi Song Leong sambil berkata, Saudara Song, disiplin ya disiplin tapi buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik siapa cohawasan itu. Si tukang fitnah Helong yang selalu memperalat Seri Baginda untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya. Dan yang tidak disenanginya selalu saja orang-orang yang sungguh-sungguh setia. Dialah yang memfitnah Jenderal Wan Chong Hoan sehingga dihukum mati, berusaha meracuni Jenderal Suko Hoat sehingga sampai sekarang Jenderal Su tidak mau lagi datang ke Pakia. Sekarang Helian Chong Peng lah yang sedang di fitnahnya, besok siapa tahu kau sendiri, Saudara Song. Kemudian perwira-perwira teman-teman Helian Kong lainnya bertubi-tubi memberondong Song Leong dengan kata-kata yang mencaci cohawasan dan membela Helian Kong. Kemudian Helian Kong sendiri yang bertanya, Sung Cham Chiang, kau masih setia kepada negerimu atau tidak? Sung Leong mengangguk mantap. Bagus. Kalau begitu, ketahuilah bahwa kami sedang mengawal siang ke Antai Jin untuk menghadap Kaisar dan membongkar persekongkolan jahat cohawasan, yang bersekutu dengan Pangeran Sengong dan orang-orang Manchu untuk menggulingkan Seri Baginda dan menyerahkan sebagian negeri kepada bangsa Manchu. Nah, kalau kau setia kepada Seri Baginda, bergabunglah dengan kami untuk membersihkan istana dari orang-orang hianat itu. Tapi kalau kau ingin bangga disebut sebagai prajurit yang patuh tanpa pakai otak, ya cobalah rintangi kami. Terpaksa kau dan pasukanmu akan kami hancurkan, sebab kami tidak lagi ingin dihalangi untuk menyingkirkan cohawasan. Keyakinan Song Leong goyah, maka dia pun lalu meminggirkan pasukannya, dan membiarkan pasukan yang jauh lebih besar itu terus berjalan ke istana. Namun belum berapa jauh Helian Kong dan kawan-kawannya berjalan maju, tiba-tiba Song Leong berlari-lari menyusul dan berkata, Helian Chong Peng, aku dan pasukanku akan bergabung denganmu. Niat itu tentu saja disambut kegembira Helian Kong dan teman-temannya. Maka barisan yang menuju ke istana itu pun tambah panjang. Song Leong ikut berjalan di depan dengan panglima-panglima lainnya. Dalam perjalanan ke istana, beberapa kali mereka berpapasan dengan pasukan-pasukan lain yang dapat digolongkan ke dalam tiga sikap. Ada yang dapat segera dibujuk untuk bergabung, ada yang tidak berani ambil keputusan sehingga mereka hanya minggir dengan sikap tetap netral, atau ada pasukan. Yang panglimanya adalah sekutu cohawasan. Golongan terakhir ini kaget melihat Helian Kong berani muncul terang-terangan dengan membawa dukungan sehebat itu. Mereka pun minggir karena dengan jumlah lebih sedikit tidak berani menghalang-halangi pasukan yang jauh lebih besar itu. Namun sambil minggir, mereka juga menghubungi pasukan-pasukan lain yang procohawasan, lalu bergabung pula dalam pasukan besar untuk menyusul ke istana tapi lewat jalan lain. Sebagian besar pasukan di ibu kota itu masih netral dan bingung. Melihat betapa di jalan ke istana beberapa kali berpapasan dengan pasukan lain, Helian Kong curiga jangan-jangan cohawasan sudah tahu kalau dirinya akan digeberak, lalu menyiapkan pengikutnya untuk menghadapinya dengan kekerasan. Bahkan bukan mustahil menipu pasukan-pasukan yang masih netral agar memihaknya. Agar tidak menduga-duga sembarangan saja, Helian Kong menanyai Song Leong sambil berjalan. Saudara Song, kenapa banyak pasukan bersiaga di jalan-jalan yang ke arah istana? Sahut Song Leong, belum ada kabar yang pasti, tapi ada kabar angin kalau semalam di istana terjadi peristiwa berdarah. Lalu pasukan-pasukan disiagakan, beberapa satuan terpilih bahkan ditarik ke dalam istana. Peristiwa berdarah Helian Kong dan Panglima-Panglima lain kaget mendengarnya. Begitulah sayup-sayup ku dengar, lalu tahu-tahu aku mendapat perintah untuk bersiaga pula kata Song Leong. Tapi jangan minta penjelasan kepadaku, sebab aku pun tidak tahu apa-apa. Aku bukan orang yang dianggap penting sehingga harus tahu segala yang terjadi di istana. Aku kan cuma pelaksana perintah. Namun Tio Tong Hai tertawa sambil berkata, tetapi sikap saudara Song sekarang ini untuk bergabung dengan kami, bisa dibilang suatu kemajuan selangkah. Disiplin dan patuh memang baik. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini, saat para dorna leluasa menyebar fitnah dan perintah-perintah palsu, maka kalau disiplinnya dengan matuh, terpejam dan tidak kritis, ya akhirnya menjadi alat kaum dorna belaka. Mereka berjalan terus sampai ke depan istana. Dan alangkah kagetnya mereka ketika di lapangan Tianan itu sudah berjajar belasan ribu prajurit dengan perlengkapan tempur. Sebaliknya pasukan yang di depan istana itu pun kaget melihat pasukan pengiring Siang Kuan Hai yang juga begitu besar. Dalam situasi penuh saling curiga itu, bertemunya dua pasukan yang tidak tahu maksud pihak sana, tentu saja menimbulkan ketegangan. Pemimpin pasukan di depan istana itu adalah Hou Hin, yang diundang kaisar karena khawatir adanya gerakan dari sisa-sisa pengikut Pangeran Sengong. Begitu melihat pasukan besar pengiring Siang Kuan Hai, General Hou Hin segera memerintahkan pasukannya bersiaga penuh. Prajurit-prajurit pemanah segera menempatkan diri di barisan depan dalam dua deret, deret depan berjongkok dan deret belakang berdiri, anak panah terpasang sudah di tali busur yang ditarik menegang. Di deretan belakang pemanah, pelempar-pelempar lembing sudah siap dengan lembing di atas bahu. Di belakang lagi, prajurit-prajurit biasa bersenjata tombak dan pedang sudah siap berlompatan maju. Sedangkan pasukan pengiring Siang Kuan Hai juga kaget melihat sikap pasukan di depan istana itu. Mengira pasukan di depan istana itu adalah pengikut Cohawasan yang sudah siap untuk mencegah agar Siang Kuan Hai tidak menghadap Kaisar. Helian Kong segera berkata kepada teman-teman panglimanya, yang penting adalah melindungi Siang Kuan Taijin, sebab dialah sekarang yang membawa bukti-bukti kejahatan komplotan Cohawasan. Para panglima dengan tangkas mengatur pengikut masing-masing. Joli Siang Kuan Hai. Di bawah mundur, di depannya sederetan prajurit berderet merapatkan perisai. Sementara prajurit-prajurit yang tidak berperisai pun siap menyerbu. Demikianlah, dua pasukan berhadapan di dua sisi lapangan itu, suasana jadi amat tegang. Memang belum satu anak panah pun terbang, belum ada senjata berbenturan, namun semuanya tinggal tunggu aba-aba dan lapangan itu pun akan banjir darah. Darah sesama prajurit ibu kota yang sehari-harinya saling mentraktir di warung arak, saling meminjami uang di daerah lampu merah, kalaupun pernah jadi lawannya paling-paling di meja judi dengan taruhan kecil-kecilan, atau dalam latihan perang-perangan. Tapi kali ini mereka tidak untuk perang-perangan, namun pertempuran. Sungguh-sungguh. Cahaya matahari masih lemah di timur. Ketika melihat pimpinan pasukan di seberang lapangan itu adalah General Lohin, Helian Kong pun berkata, Goan S.W.E.O. Win adalah bekas atasanku dulu. Dia seorang yang bersih. Dan lurus, mungkinkah dia sudah terperangkap rayuan berbisa Chowasan? Bu Sam Kui menyahut, mungkin saja. Chowasan giat menggunakan seribu satu macam care untuk mendapat tambahan banyak pengikut ke pihaknya. Sedang, An General Lohin sendiri adalah bekas bawahan General Wan Chong Hoan yang pernah melakukan pertempuran-pertempuran gemilang di Liao Tong menghadapi orang mancu. Kini Lohin sudah berambut putih, begitu pula jenggot dan kumisnya, namun tubuhnya masih tegap, kulit mukanya tetap segar. Ia gagah sekali dalam pakaian perang yang lengkap dengan topi besi, sisik logam melindungi pundak dan lengan, sementara tangannya memegang golok bertangkai panjang Ceng Leong Tu yang dalam perang di Liao Tong dulu pernah minum entah berapa banyak darah orang mancu. Panglima tua itu maju, bayangan tubuhnya memanjang kena cahaya matahari yang masih miring. Suaranya masih terdengar jelas sampai ke seberang lapangan, Hi, kalian para pemerontak. Harapan kalian sudah musnah. Pangeran Cengong yang akan kalian angkat sebagai kaisar baru, sudah mati dan seluruh keluarganya pun akan segera dihukum mati. Buat apa kalian masih ngotot membelanya? Lebih baik letakkan senjata, dan aku akan memohonkan pengampunan buat kalian kepada Seri Baginda. Mendengar itu, Tai Tong Hai menoleh kepada Lian Kong dan berdesis. Goan S.W.E.O.U.H.M. mengira kita pengikut pangeran Cengong. Ya, peristiwa berdarah semalam yang dikatakan saudara Song tadi, agaknya adalah pangeran Cengong. Ini agak di luar dugaan. Pangeran Cengong adalah sekongkol cohawasan. Mungkinkah semalam komplotan itu sudah mencoba berhianat tapi malah gagal dan tertumpas? Kalau begitu, bagaimana rencana kita untuk menghadapkan siang keantai jin dan surat pengkhianatan pangeran Cengong itu? Apakah dibubarkan saja, karena komplotan itu toh sudah gagal? Jangan dulu, kata-kataku tadi baru dugaan tapi belum kepastian. Setelah mendapat kepastian, barulah kita tetapkan langkah selanjutnya. Apakah belum pasti omongan Goan S.W.E.O.U.H.M. bahwa komplotan telah gagal? Ada yang belum jelas kata. Helian Kong. General O.U.H.M. hanya mengatakan tentang pangeran Cengong, tapi tidak menyebut sepatah kata pun tentang cohawasan. Jadi kita belum tahu apakah cohawasan sudah ikut ditumpas atau belum. Kalau pangeran Cengong ditumpas, masa cohawasan tidak ikut ditumpas? Mereka kan sekomplotan. Saudara-saudara, jangan pandang enteng cohawasan. Dia amat licik, amat pintar menggunakan segala keadaan untuk keuntungan dirinya. Pokoknya, dalam urusan cohawasan ini kita harus mendapat kepastian. Yang sungguh-sungguh, tidak boleh men kira-kira saja. Para panglima lain dan diam setuju sikap hati-hati Helian Kong itu. Maklum taruhannya terlalu besar. Jadi bagaimana, saudara Helian? Sementara dari seberang lapangan kembali teriakan Jenderal Lohin, Hi, sudah selesai berunding atau belum? Mau menyerah atau kami hancurkan sebagai pemberontak? Rupanya melihat panglima-panglima itu saling berbisik, Lohin mengira mereka sedang memperhitungkan seruannya. Dan saat itu memang Helian Kong sudah mengambil keputusan, Aku akan menemui Jenderal Lohin, sendiri dan tanpa senjata. Agar jangan ada kesalahpahaman yang akan mengorbankan banyak prajurit. Tapi teman-temannya tidak setuju, kata Bu Sam Kui, Jangan gegabah, saudara Helian. Kita belum tahu apakah Goan SWE Ouhin sudah dipengaruhi cohawasan atau belum. Kalau kau menyerahkan diri kepadanya, tidakkah seperti tikus masuk perangkap? Tidak apa-apa, tapi sebelum bertempur haruslah ada penjelasan lebih dahulu. Saudara Bu, tolong pegangkan pedangku Helian Kong. Lalu menyerahkan pedangnya kepada Bu Sam Kui. Dan tidak menunggu sampai teman-temannya mencegah, Helian Kong melangkah menyeberangi lapangan, sambil melambai-lambaikan tangan ke arah Jenderal Lohin untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Jenderal Lohin pun memerintahkan pasukannya agar jangan menyerang dulu, dibiarkannya Helian Kong mendekat. Ia heran melihat Helian Kong yang menurut maklumat istana yang belum dicabut masih dicap pengkhianat. Namun Helian Kong pernah juga menjadi perwira bawahannya, dan sebenarnya, Lohin senang juga kepada Helian Kong. Namun setelah Helian Kong dekat, Ouhin memukulkan tangke golok Cheng Liong Ton yang ke tanah, dan mengeram, Helian Kong, masih berani kau muncul di sini, apalagi dengan memakai seragam Panglima? Helian Kong berlutut menghormat bekas atasannya itu, dan berkata, Goan SWE, baik-baikah Goan SWE selama ini? Hem, Helian Kong, Dulu aku kagum kepadamu karena ku pikir kau benar-benar seorang yang setia kepada kekaisaran. Ternyata aku dituduh sebagai Matu Mateli Cuseng, dan sekarang mengekor Pangeran Sengong yang semalam telah mampus dalam pengkhianatannya. Dalam usahanya untuk membunuh kaisar. Goan SWE, Biar tubuhku pecah menjadi delapan belas potong dirajam golok, kalau salah satu dari kedua tuduhan itu benar. Aku bukan Matu Mateli Cuseng maupun pengikut Pangeran Sengong. Lalu, kenapa kau menyerbu kemari dengan membawa pasukan begitu besar? Kami tidak menyerang sekarang Helian Kong mengganti aku dengan kami, menandakan kalau ia bicara atas nama kawan. Kawannya juga. Kami mengawal Siang Koan Taijin untuk membawa bukti pengkhianatan sebuah komplotan jahat dalam istana, kehadapan Seri Baginda. Komplotan Pangeran Sengong. Tidak masuk akal. Pangeran Sengong sudah mati, buat apalagi pengikutnya ingin merebut bukti dari Siang Koan Taijin. Pasti hanya alasan untuk membawa pasukan. Goan SWE, Pangeran Sengong sudah tertumpas, tetapi komplotannya yang terdiri dari orang-orang penting di dalam istana belum dia apa-apakan. Mereka masih bersembunyi dan tentu akan menghalangi pihak manapun yang berusaha membongkar kedok mereka. Itulah sebabnya Siang Koan Taijin harus dikawal ketat. Jenderal veteran perang Liao Tong itu melayangkan pandangannya ke seberang lapangan, menatap pasukan yang datang bersama Helian Kong. Memang sebuah pasukan yang amat kuat, kalau sampai bentroh, pasukannya sendiri belum tentu mampu menahan mereka. Lalu pandangannya dialihkan kepada Helian Kong yang masih berlutut, kalau cuma ingin membongkar komplotan jahat, kenapa mereka juga mengarakka seperti mengarak seorang pahlawan agung? Padahal kau masih dianggap pengkhianat oleh pihak istana? Suara Jenderal Ouhin sudah melembut, menandakan kalau hatinya pun melunak terhadap bekas perwira bawahannya yang pernah sampai dianggap anaknya sendiri. Kini Helian Kong bangkit dan bertanya, Goan SWE, istana pernah mengumumkan Jenderal Wan Chong Hoan sebagai pengkhianat sebelum beliau dihukum pancung kepala. Apakah Goan SWE percaya juga isi pengumuman itu? Kata-kata ini tepat menyentuh titik perasaan Ouhin yang selama ini menjadi gudang penasaran tak kunjung padam, biarpun selama ini disembunyikan rapat-rapat. Ouhin dulu adalah bawahan Jenderal Wan Chong Hoan dalam perang di Liao Tong, di mana Jenderal Wan Mem Beroleh kemenangan besar dengan menewaskan Kaisar Taceo yang bertahta tahun 1616-1627, kakek dari Kaisar Santi yang sekarang dan ayah dari Pangeran Tsuji Kun. Itulah saat kemenangan tentara Kerajaan Beng atas Kerajaan Cheng. Padahal Kerajaan Cheng baru saja naik tamarnya setelah berhasil membebaskan Tiausian, Korea, dari tentara Jepang. Kemenangan itu karena kepemimpinan Jenderal Wan Chong Hoan. Tetapi kemudian Kaisar Chong Cheng melakukan suatu ketololan besar. Karena dihasut Chowasan, ia menarik Jenderal Wan ke Pak Hia, bukan untuk diharga jasanya, tapi hanya untuk dituduh sebagai pengkhianat dan akhirnya dihukum mati. Itulah saat titik balik perang di Liao Tong, terbalik menjadi perang kemenangan buat bangsa mancu. Tentara Kerajaan Beng terus mundur dan melepaskan daerah-daerah yang sudah direbut, dan akhirnya hanya mampu dalam posisi bertahan di Sanha Aikoan dibantu rangkaian tembok besar. Prajurit-prajurit. Banyak yang patah semangat setelah melihat nasib Jenderal Wan. Sudah berjasa besar, tapi malah dihukum mati dan dicemarkan namanya. Ouhin tak pernah melupakan peristiwa itu. Ia sangat menyayangkan kematian Jenderal Wan, tapi perasaannya dipendam dalam-dalam, sebab ia tak mau menimbulkan perpecahan dalam tentara Kerajaan. Kini tiba-tiba Lian Kong menyebutnya, segera kelihatan mati Ouhin berkaca-kaca basah, menarik napas panjang beberapa kali. Ia nampak sedih kembali, buat apakah sebut-sebut lagi urusan itu? Untuk menunjukkan bahwa istana bisa keliru mengeluarkan keputusan, karena kuatnya pengaruh kaum Dorna. Kau samakan dirimu dengan Jenderal Wan untuk menutupi dosamu sendiri? Tentu saja aku hanya sebutir debu dibandingkan Jenderal Wan. Tetapi aku pun difitnah seperti beliau. Jadi maksudmu datang dengan membawa pasukan itu? Aku tidak membawa pasukan, mereka adalah pasukan teman-temanku yang akan mendukung untuk memulihkan nama baikku. Hem, begitu? Goan SWE, komplotan Pangeran Sengong bermaksud menjual negara kepada orang Manchu. Mereka tidak boleh dibiarkan terus bersembunyi dalam istana biarpun Pangeran Sengong sendiri sudah mati. Darah Ouhin tiba-tiba menghangat. Perangnya di Liao Tong adalah melawan orang Manchu, maka terhadap orang Manchu dia amat alergi. Ucapan Helian Kong yang terakhir itu mengejutkannya. Benarkah kata-katamu bahwa mereka akan menjual negara? Mana berani aku membohongi Goan SWE yang dulu jadi atasanku? Aku ingin bukti. Ada di tangan Siang Kuantai Jin, Goan SWE, aku takkan membiarkan kalian masuk. Istana, sebelum kulihat sendiri bukti itu di tangan Siang Kuantai Jin. Bagaimana caranya Siang Kuantai Jin dengan aman dapat menunjukkan bukti itu kepada Goan SWE? Mohonlah Siang Kuantai Jin berjalan sampai ke tengah lapangan itu, sambil membawa bukti itu, dengan membawa hanya satu pengawal. Aku juga akan ke tengah lapangan dengan satu pengawal. Kalau bukti itu asli tentang kejahatan komplotan itu, aku bukan hanya tidak merintangi, malah akan mendukung dengan aktif. Cukup adil, Goan SWE. Aku minta I Ching mundur dulu untuk bicara dengan Siang Kuantai Jin. Helian Kong lalu menemui teman-temannya di seberang lapangan untuk menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Ouhin itu. Menurut saudara Helian sendiri, bagaimana dia? Apakah kelihatannya sudah terpengaruh oleh coawasan tanya Tio Tong Hai? Kata Helian Kong, dia masih seperti dulu, teguh menjalankan tugas. Pasukannya ada di depan istana bukan untuk melindungi Cio Hoa San, tapi melindungi keluarga Kaisar. Dan ketika aku mengingatkannya tentang peristiwa kematian Jenderal Wan Chong Hoan, dia nampak sedih, dan sikapnya kepadaku pun melunak. Itu pertanda baik buat kita kata Bu Sen. Kuih. Dia bisa kita ajak untuk menghadapi Cio Hoa San yang ternyata juga banyak pendukungnya. Sekarang, asal siang keantai Jin mau menunjukkan surat pangeran Seri Kong itu, tentu Goan S.W.E. Ouhin akan membiarkan kita masuk istana. Siapa akan mendampingi siang keantai Jin serahkan kepadaku, sahut Helian Kong. Mantap. Baik, semuanya setuju. Mereka tahu bahwa ilmu silat Helian Kong paling tinggi di antara mereka. Namun Lek Anwi sempat berolok-olok juga, siapa yang paling tepat mengawal siang keantai Jin kalau bukan calon menantunya sendiri? Semuanya tertawa, sedang muka Helian Kong jadi merah padam. Kiranya banyak teman-temannya yang menafsirkan terlalu bersungguh-sungguh antara dirinya dan siang keantai Jin. Padahal Helian Kong baru menganggap siang keantai Jin sebagai sahabat, sebab ingatannya kepada Tan Wan Wan belum pupus sama sekali. Sampai saat itu Helian Kong belum tahu di mana Tan Wan Wan dan bagaimana nasibnya. Sementara semuanya tertawa, Bu Sam Kui Iuga ikut tertawa, namun pikirannya melayang kembali kepada Bidadai yang pernah memberinya minum di saat ia luka-luka. Yang sejak itu tak pernah dapat ditemuinya lagi, membuat Bu Sam Kui mabuk rindu. Begitulah, kemudian siang keantai diberitahu tentang soal itu, dan siang keantai tanpa ragu-ragu menyatakan menerima syarat Tauhi itu, sebab sudah diketahuinya kejujuran Jenderal Tua itu. Tidak lama kemudian siang keantai melangkah menyeberangi lapangan, didampingi Helian Kong yang tetap tidak membawa pedangnya. Dari seberang pun Ohin melangkah diiringi seorang pengawalnya. Helian Kong tidak pernah meminta agar mereka tidak bersenjata, tetapi Jenderal Ohin dan seorang pengawalnya itu ternyata juga tidak bersenjata. Mereka berempat bertemu di tengah lapangan. Ohin dan siang keantai satu angkatan, dan saling mengetahui pengabdian tulus satu sama lain, biarpun yang satu militer dan lainnya sipil. Mereka saling memberi hormat. Sambil tertawa, Ohin berkata, siang keantai jin, sebetulnya dengan melihatmu saja, aku sudah yakin kalau rombongan kalian bukan rombongan musuh. Tapi demi tugas yang dibebankan kepundaku aku terpaksa membuat acara yang sebenarnya tidak perlu ini. Jangan sungkan, Goan SWE sahut. Siang keantai. Goan SWE menjalankan tugas dengan baik, dan aku pun tidak boleh mengajari anak-anak muda berdarah panas itu untuk seenaknya saja main terobos dengan kekerasan. Nah, silakan Goan SWE periksa surat ini. Bukankah ini yang ingin Goan SWE lihat? Ohin membaca surat itu, dan nampak wajahnya merah pada menahan gusar. Itulah surat Pangeran Sengong untuk Pangeran Tujikun. Apalagi ketika melihat tanggal surat itu, ternyata Pangeran Sengong menulisnya menurut kalender Fiacu, kalender yang digunakan oleh kerajaan Cheng. Bukan menurut kalender Chong Teg yang saat itu digunakan kerajaan Beng. Jelas kalau Pangeran Sengong memang siap menjadi begundalnya orang Manchu. Pengkhianat busuk geram Ohin selesai membaca surat itu. Ketika menyerahkan kembali surat itu kepada Siang Kean Hai, Ohin bertanya, dari mana Taijin beroleh surat ini? Siang Kean Hai menoleh kepada Helian Kong dan meneruskan pertanyaan itu, dari mana, Helian Congpeng? Agar tidak perlu berteletel menjelaskan, Helian Kong jawab saja, dari seorang pendekar pecinta tanah air, yang tahu adanya komplotan itu, namun tidak bisa membawanya sendiri kehadapan Sri Baginda, karena dia bukan pejabat pemerintah. Lalu dia titipkan kepadaku. Ohin dan Siang Kean Hai percaya saja, mereka tahu di rimba persilatan memang banyak tokoh macam itu. Ohin kemudian berkata, Taijin, silakan masuk menghadap Sri Baginda. Tanggung jawab keselamatanmu ada di pundaku. Pasukan-pasukan di sekitar Paseban Gin Lontian itu adalah pasukanku semua. Helian Kong ragu-ragu, namun Siang Kean Hai justru menjawab dengan mantap, aku percayakan keselamatanku kepada Goan S.W.E. Silakan Taijin. Tapi Helian Kong cepat-cepat berkata, Taijin, tidakkah lebih baik Taijin masuk ke dalam bersama para panglima? Bukankah selain ingin membongkar komplotan, juga ingin mengusulkan pemulihan diriku kepada Kaisar? Urusan pemulihan kedudukan itu sebenarnya tidak penting benar buat Helian Kong, tapi kali ini harus ada dalih agar ia dan kawan-kawannya bisa ikut masuk melindungi Siang Kean Hai. Dalam situasi tak menentu itu, kurang tentera merasanya membiarkan Siang Kean Hai masuk ke istana biarpun General Ohin menjanjikan perlindungan. Siang Kean Hai termangu sejenak, ketika melihat kecemasan di Matsoh Lian Kong, dia pun segera paham maksudnya. Maka katanya kepada Ohin, Goan S.W.E., sudah tentu aku tidak bisa mengajak ribuan prajurit semuanya masuk ke istana Gin Lontian, tapi perkenankanlah beberapa panglima masuk bersama, karena mereka pun ada yang ingin dikatakan kepada Seri Baginda. Baik, Ohin menjawab tanpa pikir panjang lagi, agaknya ia sudah gusar mendengar pengkhianatan Pangeran Sengong itu. Terima kasih, Goan S.W.E. Kedua pihak kemudian berpisah menuju pasukan masing-masing. Ohin menyebar. Perintah kepada pasukannya untuk memberi jalan kepada Siang Kean Hai dan beberapa panglima yang akan menghadap, sekaligus juga melindungi keselamatan mereka selama menghadap. Sementara itu di pihak Siang Kean Hai segera diatur, semua panglima akan ikut masuk, kecuali Siang Kean Hai yang tetap tinggal di luar untuk memegang komando atas pasukan, untuk berjaga-jaga kalau ada pelanggaran kesepakatan. Kalau ada yang tidak beres, berilah isyarat dan pasukanku akan segera bergerak, pesan Siang Kean Hai. Kemudian Siang Kean Hai diiringi sepuluh orang panglima berjalan menyeberang lapangan ke arah istana. Kali ini semuanya membawa senjata, kecuali Siang Kean Hai sendiri. Di pintu gerbang istana, Ohin menyambut, silakan terus masuk. Tapi sebelum masuk Glin Lontian, senjata kalian harus ditinggalkan. Itu peraturan istana yang sampai sekarang masih berlaku dan harus kita junjung tinggi. Para panglima pengiring Siang Kean Hai itu ragu-ragu. Saat-saat seperti itu, tidak membawa pedang sama saja rasanya dengan berjalan di tengah pasar tanpa celana. Serba kikuk. Namun Helian Kong justru berkata, kita percayakan kata-kata O U Go An S.W.E. Nah, silakan. Rombongan penghadap itu pun masuk. Di mana-mana memang nampak regu-regu bawahan Ohin. Mereka tidak hanya memakai kelengkapan jaga biasa, melainkan kelengkapan tempur. Masing-masing selain membawa tomba atau pedang, namun juga panah, busur dan lembing. Saat itu barulah Siang Kean Hai menyadari betapa berbahayanya situasi, kalau sampai tentara kerajaan saling gempur sendiri, yang akan mendapai keuntungan adalah musuh-musuh kerajaan. Baik kaum pemberontak maupun orang-orang mancu di luar perbatasan. Di depan Paseban Gin Lontian ada sebuah tambur besar yang boleh ditabuh untuk orang yang ingin menghadap kaisar di luar jam-jam persidangan resmi. Tambur itu kemudian dipukul bertubi-tubi oleh Siang Kean Hai. Begitu bersemangatnya, sehingga menteri berusia 60 tahun itu cepat terengah-engah. Helian Kong cepat-cepat mengambil pemukul tambur dari tangan Siang Kean Hai dan melanjutkannya. Sekelompok taikam berlari keluar dari Paseban. Mereka dipimpin oleh Wan Hoa Im, dan semuanya membawa pedang. Padahal beberapa saat yang lalu diberlakukan peraturan lama bahwa para taikam tidak boleh bersenjata. Namun kejadian semalam rupanya telah dimanfaatkan oleh Chowasan agar mencabut larangan membawa senjata itu, tentunya dengan alasan untuk melindungi kaisar. Helian Kong kaget melihat Wan Hoa Im. Kenapa kaki tangan Chowasan itu tidak ikut tertumpas bersama Pangeran Senggong? Muncul semacam perasaan tidak enak dalam hati. Ada sesuatu yang di luar perhitungan, entah apa. Sebaliknya Wan Hoa Im juga sama kagetnya melihat Helian Kong muncul di istana dalam seragam panglima, diiringi panglima-panglima lain yang selama ini merupakan penentang-penentang gigih Chowasan, juga Siang Kean Hai, si menteri tua yang tidak gampang ditekan oleh Chowasan itu. Pengkhianat, kau masih berani datang ke istana diiringi para taikam, Wan Hoa Im menuruni tangga Paseban sambil siap mencabut pedangnya. Tapi teman-teman Helian Kong pun serempak menyebar bersikap akan melindungi Helian Kong. Namun Helian Kong sendiri malahan belum mencabut pedang, teriakannya mengguntur seperti raungan singa, tahan. Semua pihak berhenti bergerak karena pengaruh bentakan dasyat Helian Kong itu, suasana jadi sunyi mencekam. Dalam kesenyapan itulah Helian Kong berkata, Aku tahu diriku dituduh berhianat. Tetapi aku ingin mendengar sendiri hal itu dari Kaisar, dan juga ingin tahu siapa yang memfitnahku. Kau tidak berhak menetapkan sendiri bentak Wan Hoa Im Congka. Saat ini Sri Baginda sedang tidak berkenan menerima siapapun untuk menghadap, lebih baik kalian tidak buang waktu. Teman-teman Helian Kong sudah lama muak terhadap kaum Taikam yang begitu berpengaruh terhadap keputusan-keputusan penting yang dikeluarkan Kaisar Chong Cheng, bahkan berani mengatur jadwal kegiatan Kaisar sehari-hari. Kini menghadapi Wan Hoa Im yang berusaha menghalangi, Mereka marah. Bu Sam Kui menggeram sambil mengibaskan pedang, Bang Sat, kau mencegah kami menghadap Sri Baginda, pastilah karena takut kalau kedok kalian terbongkar. Kalau kau tidak minggir, kami akan menerjang dengan senjata. Kami akan membebaskan Sri Baginda dari penipuan-penipuan yang terus menerus oleh pihakmu. Bentak Wan Hoa Im Congka. Saat ini Sri Baginda sedang tidak berkenan menerima siapapun untuk menghadap, lebih baik kalian tidak buang waktu. Wan Hoa Im pun menjadi gusar, perintahnya kepada prajurit-prajurit yang berjaga di sekitar paseban, tangkap mereka. Tapi Wan Hoa Im kaget melihat prajurit-prajurit itu tak ada yang bergerak mematuhi perintahnya. Kemandannya malah menjawab, Kami sudah dipesan oleh Goan SWE Ohin agar memberi perlindungan kepada tuan-tuan yang ingin menghadap Sri Baginda ini. Dan kami hanya tunduk kepada Goan SWE. Seketika paniklah Wan Hoa Im. Mungkinkah golongan militer pembenci cohawasan sudah tak dapat dikendalikan lagi, dan Ohin yang diandalkan melindungi istana tiba-tiba berbalik memihak golongan itu? Cukup masuk akal kalau mengingat Ohin adalah bekas bawahan Wan Chong Hoa Im yang matinya gara-gara cohawasan. Sementara Helian Kong telah membentak lagi, laporkan kepada Sri Baginda, kami harus menghadap. Dengan perasaan gentar, bergegas Wan Hoa Im masuk ke bagian dalam istana. Agak lama siang kean hai sekalian menunggu di bawah tangga paseban Gin Lontian, sampai bayangan tubuh mereka di tanah semakin pendek oleh sinar matahari yang sudah naik seperempat busur langit. Kemudian sekelompok taikam muncul lagi. Sikap mereka ramah, amat jauh berbeda dengan sikap Wan Hoa Im yang petentangan tadi. Namun tetap dengan pedang di pinggang mereka. Dia memberi hormat kepada siang kean hai dan berkata, Sri Baginda berkenan menerima tuan-tuan menghadap, meskipun ini bukan jam persidangan. Tuan-tuan agaknya memaksa kaisar untuk menuruti kemauan tuan-tuan yang di luar aturan ini. Helian Kong tiba-tiba mencengkeram leher baju taikam itu, hem, kalau menuruti jadwal acara bikinan cohawasan, kami mana punya kesempatan menghadap Sri Baginda? Yang dapat menghadap tentu hanya kawanan penjilat yang cuma membohongi Sri Baginda dengan laporan-laporan palsu. Sekarang kami menghadap untuk membeber kenyataan. Maaf, maaf, tolong lepaskan. Begitu Helian Kong melepaskannya, taikam itu langsung terbirit-birit ke dalam istana. Sementara siang kean hai sekalian segera masuk ke Ginlaun Tian. Untuk memenuhi janji kepada General Lohin, Helian Kong dan kawan-kawannya menitipkan senjata kepada anak buah Lohin yang menjaga di seputar paseban, dan masuk tanpa senjata. Paseban itu kosong karena saat itu tidak sedang ada sidang kerajaan. Pilar-pilar merah di kedua sisi ruangan berderet beku seperti sederetan pengawal. Singgasana masih kosong. Sambil menunggu datangnya kaisar, Helian Kong berbisik kepada siang kean hai, aku ada sesuatu yang agak sulit dinalar. Soal apa? Pangeran Senggong ditumpas, tetapi kenapa para taikam malah memperkuat kedudukan dan sekarang mereka dipersenjatai lagi, padahal pangeran Senggong dan para taikam itu. Sekomplotan. Apa yang terjadi di dalam istana ini semalam? Aku kuatir anak gadisku, Yan Ji, yang sudah dua hari dalam istana untuk mendampingi putri Tiang Ping yang sedang merosot kesehatannya. Kemudian mereka bungkam dalam kesunyian. Suasana istana itu kelihatannya tenteram di mana-mana, padahal saling kecurigaan antara berbagai pihak sudah siap meledak. Belum pernah kecurigaan semua pihak setinggi saat itu, peristiwa semalam agaknya dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mendapat posisi-posisi baru yang menguntungkan. Gesekan-gesekan tak terhindari. Tentara kerajaan pun seolah-olah terpecah belah, ada yang memihak ke sini, ada yang memihak ke sana. Kesunyian itu tiba-tiba dipecahkan suara tambur Liong Hang, K.O. dan Lonceng Keng Yang Ciong yang dibunyikan khusus menjelang tampilnya kaisar di singgah sana. Siang K.A.N. Hai sekalian cepat merapikan pakaian, lalu berlutut. Sekelompok Taikam bersenjata muncul dari belakang singgah sana dan langsung memecah diri menjadi dua barisan di kiri kanan singgah sana. Dan yang mengejutkan Siang K.A.N. Hai sekalian ialah ketika melihat munculnya C.A.W.San. Sempat terjadi pergolakan di hati Siang K.A.N. Hai sekalian. Jangan-jangan C.A.W.San sudah jadi kaisar. Dugaan yang mungkin kelewat jauh, namun cukup beralasan. Tetapi Siang K.A.N. Hai sekalian serempak menarik napas lega, ketika melihat C.A.W.San ternyata tidak menduduki singgah sana, melainkan kursi di sebelah singgah sana yang lebih rendah dari singgah sana. Memang disitulah tempatnya sejak dulu. Dalam suasana sunyi itu, sebelas orang yang menarik napas lega bersama tadi jadi kedengaran jelas sekali, menimbulkan adegan yang sedikit menggelikan. C.A.W.San mendengarnya juga, dan paham apa artinya, membuat wajahnya yang gemuk berlemak itu jadi masam. Sesaat kemudian barulah kaisar Chong Cheng keluar, semua hadirin berlutut dan berseru serempak, Ban S.W.E. Ban S.W.E. Setelah duduk dan menyuruh semuanya bangkit, kaisar bertanya, siapa yang memaksa menghadap aku? Ampun tuanku, hambalah orangnya. Siang K.A.W.San cepat melangkah maju dan membungkuk hormat. Dan beberapa panglima ini, biasanya C.A.W.San bersikap congkak di tempat duduknya, tapi kali ini terlihat wajahnya tegang, sedikit banyak terbaca di wajahnya bahwa kali ini C.A.W.San merasa kurang percaya diri. Memang belakangan ini situasi makin susah diperhitungkan, apalagi dikendalikan. Ada beberapa arus kepentingan yang saling bentur di pak hia. Sementara itu kaisar pun bertanya lagi, urusan apa yang kalian bawa ke hadapanku? Siang K.A.W.San mengangkat surat yang dibawanya ke depan dada dengan dua tangan, hamba mohon tuanku berkenan membaca surat ini. Seorang Taikam melangkah menuruni tangga singgah sana untuk menerima surat itu dan dibawa ke hadapan kaisar. Bacakan, titah kaisar kepada Taikam itu. Namun Siang K.A.W.San buru-buru berkata, hamba mohon ampun, tuanku. Hamba mohon agar tuanku berkenan membaca surat itu. Sendiri, tidak dibacakan. Kiranya Siang K.A.W.San takut kalau surat itu dibacakan oleh seorang Taikam, bisa saja Taikam itu sengaja tidak membaca atau melompati bagian-bagian yang bisa memberatkan C.A.W.San. Kaisar heran akan keberanian Siang K.A.W.San mengajukan permintaan itu. Dan sebelum kaisar sendiri menjawab, C.A.W.San sudah bersuara tajam, C.A.W.San siang K.A.W.San, sejak kapan kau bernyali begini besar dan mencoba memerintah Seri Baginda? Siang K.A.W.San hai berlagak tuli terhadap ucapan C.A.W.San itu, dan mengulangi permohonannya, ampun tuanku, harap tuanku berkenan mengawulkan permohonan hamba, dan untuk memperkuat permintaannya, ia berlutut sampai jidatnya menyentuh lantai. Bukan kepala gusarnya C.A.W.San karena tidak digubris, namun sekaligus juga merasa gentar. Ia sudah dilapor Iwan Hoa Im, bahwa di luar istana itu ada pasukan besar yang siap mendukung Siang K.A.W.San, ditambah lagi dengan pasukan Ouhin yang juga membangkang. C.A.W.San merasa posisinya mulai gawat. Orang-orang yang membencinya agaknya mulai membentuk satu barisan yang kuat, sedangkan bantuan mancu yang diharap-harapkan C.A.W.San belum muncul-muncul juga. Maka biarpun marah, C.A.W.San menahan diri. Dalam pada itu Kaisar Chong Cheng pun berkata, baik, akan ku baca sendiri. Kaisar pun kemudian membacanya. Beberapa saat ruangan itu hening, hanya terdengar keresek-kersek kertas di tangan Kaisar. Kemudian kelihatan wajah Kaisar menjadi merah padam karena gusar, sampai surat itu kemudian dirobeknya lalu dihamburkannya penuh kemarahan. Membaca surat itu, aku jadi tidak perlu bersedih lagi akan kematian Adinda Sengong. Karena dia sendiri pun siap menghancurkan aku dengan bantuan tentara asing. Tenanglah, tuanku, tidak perlu marah-marah, C.A.W.San cepat-cepat cari muka. Pengkhianat itu semalam telah menunjukkan wajah aslinya, dan sudah menerima ganjarannya yang setimpal. Ya, untunglah C.A.W.San segera menolongku. Kalau tidak, tentu aku sudah menjadi korban pengkhianatannya. Kata-kata ini seketika membuat siang keanhai sekalian terperangah, seolah ulu hati mereka tiba-tiba di jotos. Ternyata inilah yang terjadi. Memang Pangeran Sengong telah mencoba. Berontak, tapi tidak bersama C.A.W.San, malah C.A.W.San yang menolong Kaisar. Jadi C.A.W.San sudah sulit dituduh bersekongkol dengan Pangeran Sengong. Sulit menuduh seorang pahlawan yang baru saja menunjukkan kesetiaannya. Helian Kong yang paham benar kejahatan C.A.W.San, tahu pasti ada sesuatu yang busuk di belakang itu. Tapi mau membuktikan dengan apa? Yang bisa membuktikan pengkhianatan C.A.W.San adalah Pangeran Sengong, tapi kalau yang diharapkan pengakuannya sudah mati, apakah harus menanyai mayat? Kesunyian diri pecahkan oleh suara Kaisar, Menteri Siang K.A.W.San, betapapun aku berterima kasih kepadamu. Tapi ada yang belum kau ketahui, semalam kelompok pengkhianatan itu telah ditumpas habis, tidak ada lagi kekhawatiran, karena jalan buntu, akhirnya Siang K.A.W.San jadi nekat, tuanku, tidakkah kita patut mencurigai bahwa komplotan pemberontak itu sebenarnya cukup luas jaringannya, tidak hanya Pangeran Sengong sendirian? Menilik watak, dan tabiat Pangeran Sengong yang penakut, hamba tidak yakin dia sendiri berani merencanakan sesuatu yang begitu hebat. Tentu masih ada anggauta komplotan yang bersembunyi, dan belum membuka kedoknya. Mereka masih tetap membahayakan kekuasaan tuanku. Tindakan apa yang kau usulkan? Selidiki semua anggauta atau pengikut Pangeran Sengong, kalau perlu anggauta-anggauta keluarganya. Mungkin akan diketemukan petunjuk tentang orang lain yang ikut berkomplot. Pengikut-pengikut adinda Sengong semalam sudah dihabiskan, tidak tersisa seorang pun. Siapa yang menyuruh penumpasan Cokongkong? Ampun tuanku, bagaimana dengan anggauta keluarganya? Tadi pagi Cokongkong melapor kepadaku, bahwa ketika ia menjenguk keluarganya di dalam tahanan, ternyata semuanya sudah bunuh diri minum racun. Yang pergi ke tahanan adalah Cokongkong, dan yang melapor kepada tuanku juga Cokongkong? Benar. Tambah neka adalah siang keanhai, aneh. Waktu menghadapi pengikut Pangeran Sengong, kenapa Cokongkong tidak berpikir untuk menangkap hidup-hidup beberapa orang, agar bisa ditanyai? Juga aneh, di dalam penjara itu, dari mana keluarga Pangeran Sengong mendapat racun untuk bunuh diri? Hamba rasa kejanggalan-kejanggalan ini harus dibuat terang, agar tidak menimbulkan penasaran. Cuan siang kean, apa maumu sebenarnya tiba-tiba Cokongkongkong melengking gusar? Mau mengungkit-ungkit persoalan yang sudah beres, agar kau dikira jadi pahlawan? Sayang, kalau mau jadi pahlawankah sudah kesiangan? Atau memang sekedar mau merenggangkan hubunganku dengan Seri Baginda? Melihat Cokhawasan marah, siang kean hai malah senang. Sebab orang kalau sudah marah tentu lupa diri, kata-katanya Tisa tak terkendali. Maka ia mau membuat Cokhawasan lebih marah lagi agar mengeluarkan kata-kata yang bisa menjerat lehernya sendiri. Sambil tertawa terkekeh, sengaja untuk menjengkelkan Cokhawasan, siang kean hai berkata, Cokongkong, aku belum menuduhmu, iha kok kau sudah ketakutan sendiri? Tapi terus terang saja, aku curiga bahwa penumpasan pengikut-pengikut dan keluarga pangeran sengong hanyalah semacam usaha pihak lain untuk membungkam mulut mereka demi mengamankan sisa komplotan pengkhianat. Bergantian wajah Cokhawasan menjadi pucat dan merah padam. Beberapa saat ia bungkam, kemudian berkata kepada Kaisar, Tuanku, hamba harus membersihkan diri dari sangkaan yang tidak benar. Untuk itu, hamba setuju usul siang keantai jin agar kita selidiki komplotan jahat itu yang terlibat harus dihukum mati. Taktik banting setir itu membuat siang kean hai sekalian diam-diam mengutuk kelicikan si tai kam tua. Lebih celaka lagi, Kaisar Chong Cheng memang seorang yang berpenderian lemah. Baru mendengar kata-kata macam itu saja, terus dia tidak berperasangka lagi kepada Cokhawasan. Sementara Cokhawasan tidak buang waktu lagi untuk membangun serangan balik. Tanyanya kepada siang kean hai, Chuwon siang kean, boleh aku tahu, dari mana kau dapatkan surat pangeran sengong ini? Dari Helian Congpeng, sahut siang kean hai yang berusaha menonjolkan jasa Helian Kong agar kedudukannya dapat dipulihkan. Tapi Cokhawasan dengan licin memutar baliknya untuk menghantam siang kean hai, Helian Kong maksudmu. Chuwon siang kean, apakah sudah lupa maklumat istana yang belum lama ini dikeluarkan mengenai diri Helian Kong? Dia dituduh pengkhianat dan tuduhan itu belum dicabut. Sekarang malahan kau ajak pengkhianat ini menghadap Sri Baginda dengan tetap memakai pakaian panglimanya, kau sendiri tetap memanggilnya Chongpeng, apa maksudmu sebenarnya? Menganggap tak berharga maklumat istana yang dicab oleh Sri Baginda sendiri? Semula memang siang kean hai ingin memancing kemarahan Cokhawasan, kini malahan ia sendiri yang terpancing, Helian Congpeng hanya dituduh. Kini Helian Congpeng telah membuktikan kesetiaannya dengan berupaya ikut membongkar komplotan pengkhianat yang bersembunyi dalam istana itu. Kami membawanya kemari justru untuk mohon kepada Sri Baginda agar memulihkan nama dan kedudukannya. Oh begitu Cokhawasan terkekeh. Helian Cong, mau kau katakan dari mana surat itu kau dapatkan? Aku dapat dari seorang tokoh persilatan yang agaknya mengetahui tentang persekongkolan itu. Ya, tapi tokoh itu ada namanya kan? Siapa? Helian Cong berpikir cepat, kalau menjawab jujur dengan menyebut Koban Seng si tokoh pelangi kuning, sungguh merupakan tindakan tolol yang mencari kesulitan saja. Maka jawabnya, tokoh itu kutemui dalam gelapnya malam, aku tidak lihat wajahnya dan dia pun tidak menyebut namanya. Hihihi, sungguh jawaban yang seenaknya dan tidak bertanggung jawab. Tokoh tak dikenal, mukanya tak kelihatan, namanya tidak disebutkan, begitu saja memberikan surat ini kepadamu untuk disampaikan kepadamu. Hihihi, ejek Cokhawasan. Helian Cong, siapa yang kau harapkan mempercayai bualanmu itu? Muka Helian Cong memerah dan tinjunya dikepalkan. Sebelum ia menemukan kata-kata bantahan, Cokhawasan telah berkata pula, Helian Cong, kalau benar-benar sejujurnya kau ingin menggagalkan pengkhianatan Pangeran Sengong, kenapa baru kau serahkan bukti ini sekarang dan bukan sebelumnya? Padahal, sekarang tidak ada gunanya lagi biarpun kau beberkan kejahatan Pangeran Sengong yang belum kami ketahui, sebab Pangeran Sengong sudah tertumpas. Kau datang sekarang pastilah hanya untuk mencari muka. Mendidih darah Helian Cong mendengarnya, juga teman-temannya. Sungguh lihai Cokhawasan memutar balik kenyataan, kedudukannya benar-benar sulit digeser kalau hanya mengandalkan debat saja. Untuk menyelamatkan negara, rupanya hanya dengan membunuh Cokhawasan. Sementara Cokhawasan melanjutkan lagi, Pangeran Sengong pasti menyimpan rapat-rapat surat ini sebagai bukti kebusukannya, tentu hanya orang-orang kepercayaannya pula yang diserahi surat ini untuk disampaikan kepada Tujikun. Masuk akal tidak kata-kata hamba ini, tuanku. Cokhawasan mencoba mendapatkan dukungan Kaisar, dan ia mendapatkannya. Kaisar menganggu-angguk sambil mengusap-usap jenggotnya. Maka Cokhawasan pun makin besar hatinya, tuanku, pasti Helian Kong itulah perantara antara Pangeran Sengong dengan Tujikun, buktinya surat itu ada di tangannya. Setelah Pangeran Sengong gagal dan tewas, Helian Kong lalu menggubah haluan, pura-pura ingin ikut membuktikan kejahatan Pangeran Sengong. Agar tampil seperti pahlawan. Padahal tanpa bantuan ia pun sudah hamba tumpas Pangeran Sengong. Sekarang Helian Kong ingin kedudukannya dalam tentara kerajaan dipulihkan, tak lain agar bisa terus merongrong pemerintahan tuanku demi kepentingan majikannya yang asli, entah licu seng entah Kaisar mancu. Cokhawasan, ku bunuh kau Helian Kong tak dapat menahan diri lagi sehingga lupa kalau sedang dihadapan Kaisar, lah melompat menerkam Cokhawasan dengan sepasang cengkeramannya. Serempak para taikam bergerak melindungi Cokhawasan dan mencabut pedang-pedang mereka. Sebagian menutupi tubuh Cokhawasan, sebagian lagi maju menghadang Helian Kong di tangga singgah sana. Meskipun sedang bertangan kosong, dalam kemarahannya Helian Kong jadi amat berbahaya. Sambil mendesak maju, ia mencengkeram, membanting dan menendang dengan tangkas. Beberapa taikam terbanting luka parah ataupun mencelat berhamburan ke segala arah. Kaisar terkejut dan gemetar melihat keributan yang titik mendadak muncul, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara, ia ketakutan karena ingat peristiwa semalam. Ia kira Helian Kong akan melakukan hal yang sama dengan Pangeran Sengong semalam. Sedangkan Cokhawasan membentak, Helian Kong, Berani kau berbuat begini di hadapan Kaisar? Mau berontak? Bentakan itu betapapun juga menyadarkan Helian Kong akan waktu dan tempatnya. Cepat ia melompat mundur, turun dari tangga singgah sana, lalu berlutut dan berkata, hamba mohon ampun, Sri Baginda. Hamba begitu. Marah mendengar kata-kata Cokong Kong tadi. Belum lagi Kaisar menjawab, suara Cokhawasan sudah lebih dulu terdengar, enak saja, habis mengacau terus minta diampuni begitu saja. Kalau kau tidak dihukum, pasti banyak orang tidak lagi menghargai istana, lama-lama istana ini akan dianggap seperti kaku sumum di mana orang-orang bisa keluar masuk seenaknya saja. Pengawal, tangkap dia. Begitulah Cokhawasan memberi perintah melancangi Kaisar. Para taikam segera menyerbu Helian Kong dengan pedang. Tapi para panglima teman-teman Helian Kong siap membela Helian Kong biarpun tidak bersenjata. Melihat Helian Kong tetap berlutut saja, Bu Sam Kui berteriak, Saudara Helian, kalau kau tetap tidak mau melawan, berarti membiarkan para tukang fitnah tetap merajalalah di istana. Ayo lawan.